Tanpa menggunakan DMX controller, kita bisa menghubungkan dua parlet atau lebih dan menyetting agar pergerakan lampunya bisa mengikuti dinamiknya sebuah suara. Bagaimana caranya? Simak terus videonya. Halo, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat datang kembali di channel DB Rawan. Dan kali ini kita akan membicarakan masalah lightningnya sebagai selingan materi sound system kita di channel DB Rawan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menghubungkan dua parlet atau lebih itu agar cahayanya sama. Dan juga nanti kita akan setting bagaimana caranya agar cahaya yang dikeluarkan itu mengikuti dinamika sebuah lagu. Jadi, kita tidak perlu kontrol menggunakan DMX, dia akan berubah sendiri, akan main sendiri cahayanya. Kita langsung saja, kita sebagai demonstrasi, kita menggunakan dua parlet. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin menggunakan 3, 4, 5 parlet, itu akan sangat bisa sekali. Nah, setelah parlet, kita juga perlu kabel. Ini kabel DMX. Kabel DMX ini pada dasarnya adalah kabel mikrofon yang balance ya. Yang balance. Jadi, kabel XLR yang isinya 3. Isinya 3. Dan itu jadi semua pinnya ini punya jalur masing-masing. Jadi, kalau teman-teman menggunakan kabel mikrofon yang misalnya pin satu dan berapanya itu, ada-ada pinnya yang digabung, itu tidak akan bisa digunakan untuk komunikasi antara parlet ini. Jadi, menggunakan kabel mikrofon yang balance gitu ya. Dan itu tidak perlu bagus-bagus banget kabelnya. Di sini saya gunakan yang biasa saja. Dan mari kita bahas secara pasang. Nah, untuk di lightning, khususnya di lampu ini, itu jack yang biasanya kita gunakan di input di sound system, ini adalah outputnya gitu ya. Jadi, dibaca saja. Di sini, kita tentukan yang mana yang memberikan perintah warna nanti. Dan saya akan pilih parlet ini sebagai pemberi perintah. Dan ini adalah parlet yang menerima perintah dari parlet ini. Jadi, ini akan yang out, yang akan mengeluarkan perintah. Jadi, kita pasang di out di sini ya. Kita pasang di out. Nah, kemudian kita pasang ke ujung satunya ini, ke parlet yang akan menerima perintah, yaitu parlet yang ini. Di sini ada in, masukannya di sini. Nah, seperti ini. Oke, nah sekarang kita tes dulu. Ini masih sama-sama settingan di D001. Jadi, yang menerima perintah itu tetap di D001. Dan yang memberi perintah, ini kita bisa setting seperti apa saja yang kita mau. Misalnya, kita pakai yang ini. Nah, yang out 10, dia akan mengeluarkan warna seperti ini. Dan yang menerima perintah juga akan mengeluarkan warna yang sama. Kita coba yang lain lagi. Misalnya, ST00, warna yang putih, dan yang dikeluarkan juga putih di parlet yang menerima perintah. Sama juga di ST00, juga seperti itu. RGB, nah, kita sudah tahu caranya bagaimana yang ini memberi perintah, dan yang ini yang menerima perintah. Nah, untuk setting, mereka mengikuti dinamika sebuah musik, sebuah input suara, itu kita cari kalau di sini, saya ketemu di AU ini, ada S001, juga ada S002. Nah, kalau S001, dia mengikuti suara, tapi memberikan efek strobe. Mari kita contohkan saja efek strobe-nya seperti apa. Nah, itu adalah efek strobe dari... SO01 dari parlet ini. Jadi, dia mendengar sebuah input suara yang dinamiknya cukup kencang, dia akan strobe efeknya, dan ini juga mengikuti perintah dari ini untuk mengeluarkan cahaya strobe juga efeknya. Nah, kalau di S002, dia akan bukan strobe, tapi lebih kepada mengganti beberapa warna yang ada, itu mengikuti dinamika dari sebuah musik juga. Oke, kita contohkan lagi di sini. Kalau S002, seperti apa? Ya, seperti itu. Nah, jadi, begitulah caranya. Nanti kalau misalnya teman-teman menggunakan input dari 2, misalnya 3, itu tinggal cari aja lagi kabel yang lain, pasang lagi di out-nya sini, dan pasang lagi di in-nya di parret ke-3. Demikian seterusnya untuk parret ke-4, 5, 6, dan seterusnya. Seperti itu, cukup mudah, cukup simple, dan ini lebih kepada solusi budget. Kalau misalnya teman-teman menggunakan parret, tapi tidak begitu mengusingkan, apakah nanti warnanya itu harus spesifik mengikuti keinginan kita gitu. Jadi, kita tinggal kasih auto aja, kita kasih auto, dan dia akan bergerak sesuai dengan dinamika sebuah musik yang menjadi input yang ada di sekeliling parret ini. Jadi, tidak perlu lagi input ke sini, dia akan mendengarkan suara yang kencang di samping kiri-kanannya, dan dia akan memberikan efek yang dikehendaki. Ini pun tidak perlu dengar musik, kita tepuk tangannya bisa. Karena dia ada internal mic-nya, dia akan mendengarkan suara di sekeliling lampu dia ini. Oke, cukup mudah. Demikian cara pemasangan parret ini. Apabila teman-teman suka, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, karena akan banyak video tentang sound system dan juga mungkin tentang lighting juga, yang akan kita posting di channel ini selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.